Natalie Holscher keluar dari rumah diduga karena baper membaca DM Sule dan Putri Delina terkait mendiam Lina. Lantas, kini keluarga Natalie mulai panas dan koar-koar. Simak reaksi mengejutkan Sule berikut ini. Sempat dikira cuma dugaan, Natalie ternyata memang meninggalkan rumah yang ia tempati bersama Sule. Ia memutuskan pergi pada 18 April 2021 di saat Sule sedang berada di Bandung. Nenek Natalie, Hattie Holscher, menilai sang cucu ibarat diperlakukan seperti sampah. Usai mendengar curhatan Natalie yang merasa hidupnya tersiksa, Hattie langsung setuju jika sang cucu meninggalkan rumahnya dan Sule. Menurut Hattie, permasalahan serupa juga pernah terjadi pada Februari lalu. Hattie juga mengungkap kalau Sule bersikap kasar dan sombong. Ia sebenarnya kurang serb jika Natalie menikah dengan Sule. Namun Hattie kala itu mencoba bersikap positif dengan harapan Sule bisa berubah. Sayangnya, Hattie menilai sikap buruk Sule membuat situasi menjadi panas. Ia pun membongkar rencana Natalie untuk menggugat cerai Sule setelah lebaran. Hattie mengaku kalau Natalie bersiap menunjuk pengacara untuk mengurus hal itu. Hattie juga menganggap pernikahan Natalie dan Sule sudah tak bisa dipertahankan lagi. Adik Natalie, Davina Anastasia, mengungkap kalau alasan kepergian sang kakak karena cekcok yang sering terjadi dan bukan akibat orang ketiga. Di sisi lain, Paman Natalie, Rudy juga menilai ketidakcocokan antara keponakannya dan Sule. Bahkan Rudy menuding Sule memakai penglaris, menduakan Tuhan hingga kehilangan job karena bersikap angkuk. Setelah menikah pada November 2020, Natalie berjuang mencuri hati Sule dan anak-anaknya. Namun air matanya tumpah kalah membaca DM Sule yang memberitahu Putri Delina soal rasa sayangnya pada mendiang eks-istri pertama, Lina. Natalie kecewa dan merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Mantan DJ yang kini mu'alaf dan hijrah itu juga berharap Sule mau sedikit menghargainya. Ia juga meminta maaf jika belum bisa menjadi sosok istri yang terbaik buat Sule. Usai kepergian Natalie, Sule akhirnya buka suara. Dikenal emosional, Sule justru mencoba tetap tenang ketika dicecar wartawan soal masalahnya dengan Natalie. Sule membenarkan kalau Natalie telah pergi dari rumah. Ia juga meminta doa yang terbaik dan berharap masalah tersebut tak menjadi konsumsi publik. Namun meski galau hingga diduga mau cerai, Natalie mencoba meredam suasana panas setelah keluarga yang besarnya buka suara. Natalie meminta publik tak salah paham terkait omongan keluarga dari pihaknya maupun Sule. Untuk keluarga ku, baik pun yang di Belanda atau yang di sini, mereka hanya mendengarkan cerahatan hati aja. Jadi jangan terlalu didengarkan banget karena aku belum berbuka. Aku belum buka suara juga. Begitupun sebaliknya keluarga Akang. Gitu ya, keluarga Akang dalam hal kakak atau adeknya. Siapapun itu. PEMBICARA 1 Terima kasih.